Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu rasul Salam ekonomi Salam ekulibrium Yuk kita berdoa dulu Sebelum kita mulai belajar Ya Allah Semoga hari ini Dalam belajar ini Aku mendapatkan Dan Biasakanlah Menjaga kesehatan Dengan melakukan protokol kesehatan Seperti biasa 3M Memakai masker Mencuci tangan Dan menjaga jarak Dan 1T Tidak bergerumun Materi kali ini Adalah Masih peran dan Pergiatan ekonomi Dengan subtema Perilaku konsumen Hukum gosen Ke satu ke dua Kemudian kurva indifference Dan budget lain Itu yang akan kita bahas Pada saat ini Mari kita bahas Apa itu Perilaku konsumen Perilaku konsumen Adalah proses Dan aktivitas Ketika seseorang Berhubungan dengan pencarian Pemilihan Pembelian Penggunaan Serta Pengevaluasian Produk dan jasa Demi memenuhi kebutuhan Dan keinginan Faktor 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 yang mempengaruhi Perilaku konsumen Di antaranya Adalah Satu Faktor Pribadi Faktor Pribadi ini Di antaranya Adalah termasuk Minat Dan pendapat Seseorang Sebagai konsumen Secara khusus Faktor ini juga Dipengaruhi oleh Faktor demografi Seperti usia Jenis kelamin Budaya Profesi Latar belakang Dan sebagainya Dan faktor yang kedua Adalah faktor lingkungan Dimana Faktor lingkungan ini Terdiri dari Budaya Kelas sosial Pengaruh Pribadi Keluarga Dan situasi Dan faktor yang ketiga Anak-anakku Adalah faktor Psikologis Dimana Faktor Psikologis itu Terdiri dari Pengolahan Informasi Pembelajaran Perubahan sikap Atau Prilaku Anak-anakku Prilaku konsumen itu Pada haknya Ada dua Jenis Ada pelaku Konsumen Yang irasional Dan pelaku Konsumen Yang rasional Apa itu Pelaku Irasional Konsumen Irasional Adalah Konsumen Di dalam Pembeliannya Itu Memenuhi Kebutuhannya Itu Tidak sesuai Dengan logika Maksudnya Dia Membeli barang Tetapi Di luar Kemampuannya Nah hal ini Diakibatkan oleh Pengaruh Daripada Pengaruh Psikologis Yaitu Terjadinya Perubahan Prilaku Dan juga Faktor lingkungan Diakibatkan oleh Kelas Sosial Itu Yang Konsumen Yang irasional Dan yang kedua Konsumen Rasional Tentu saja Sesuai Dengan logika Dia Memberi barang Sesuai dengan Kemampuan Dan Kebutuhannya Begitu Ayo Ayo Semangat Lagi Semangat Lagi Kali Ini Teori Prilaku Konsumen Terkenal Dengan Seorang Ahli Yang Bernama Henry Herman Henry Gosen Dia Yang Pertama Kali Memformulasikan Tentang The Law Of Diminishing Utility Beda Lagi Sama David Ricardo Yang Menyatakan The Law Of Diminishing Ration Sekarang Ini Diminishing Utility Kegunaan Tentang Kegunaan Dalam Teorinya Dia Mengemukakan Tentang Seseorang Yang Kehausan Kemudian Minum Air Jadi Pertama Ketika Dia Minum Air Satu Gelas Ketika Hauus Rasanya Nikmat Sekali Maka Nilainya Itu Dikatakan Berkatakan 6 Kemudian Minum Minum Lagi Yang Kedua Rasanya Masih Juga Bagus Katakanlah Nilainya Menjadi 11 Minum Lagi Kepuasanya Semakin Bertambah Tetapi Nilai Utility Semakin Tetap Berkurang Dan Berkurang Sampai Sampai Pada Akhirnya Sampai Pada Titik Jenuh Sampai Pada Titik Jenuh Dengan Demikian Maka Dapat Dinyatakan Bunyi Hukum Gosem Itu Adalah Jika Pemenuhan Kebutuhan Akan Suatu Jenis Barang Dilakukan Secara Terus Menerus Maka Rasa Nikmatnya Mula-mula Akan Tinggi Namun Semakin Lama Kedipatan Tersebut Semakin Mencapai Batas Jenuh Anak Anakku Hukum Gosem Yang Pertama Itu Mendapat Kritikan Dari Tetapi Banyak Barang Yang Diperlukan Sehingga Profesor Gosem Ini Mengubah Formulasinya Dengan Membuat Dua Barang Misalkan Disini Digambarkan Dihubungkan Antara Tas Dan Sepatu Jika Memberi Tasnya 13 Membeli Sepatunya 13 Maka Memberi Tas 50 Dan Jika Memberi Tasnya 40 Maka Sepatunya Jadi 18 Apabila Memberi Tasnya 31 Maka Sepatu Naik Jadi 24 Kemudian Kalau Tasnya 34 Maka Sepatunya 31 Disini Dilihat Marjinalnya Terdapat Yang Sama Di Tas 31 Di Tas 34 Dan Sepatu 31 Itu Menunjukkan Intensitas Yang Sama Demikian Untuk Hukum Gosem Dengan Demikian Maka Dapat Disimpulkan Hukum Gosem Yang Kedua Itu Berbunyi Jika Seseorang Memenuhi Berbagai Kebutuhan Sampai Tingkat Intensitas Kepuasan Yang Sama Mengingat Sumber Daya Yang Terbatas Pemenuhan Kebutuhan Primer Akan Lebih Tinggi Tingkat Kepuasannya Dibandingkan Pemenuhan Kebutuhan Sekunder Begitu Pula Pemenuhan Kebutuhan Sekunder Lebih Tinggi Daripada Kebutuhan Tersier Ayo Semangat Lagi Anak Buddha Kita Akan Bahas Tentang Kurpa Garis Indifference Yang Sudah Kita Pelajari Pada Awalnya Jadi Pengertian Kurpa Indifference Itu adalah Kurpa Yang Menghubungkan Titik-titik Kombinasi Dari Sejumlah Barang Tertentu Yang Dikonsumsi Dan Memberikan Kepuasan Yang Sama Atau Keadaan Dimana Konsumen Berada Dalam Keadaan Indifference Dalam Mengkonsumsi Berbagai Jenis Barang Disampingnya Terlihat Ada Sebuah Kurpa Kurpa Yang Cemung Itu Adalah Kurpa Indifference Kurpa Indifference Semakin Jauh Kurpanya Dari Titik Nol Berarti Tingkat Kepuasanya Itu Semakin Tinggi Sekali lagi Semakin Jauh Kurpanya Dari Titik Nol Maka Tingkat Kepuasanya Itu Berarti Semakin Tinggi Nah Sekarang Garis Anggaran Atau Budget Line Apa Itu Budget Line Budget Line Itu Adalah The Limit On The Consumption Bundle That A Consumer Can Afford Apabila Diterjemahkan Kurang Lebih Garis Anggaran Adalah Berbagai Kemungkinan Kombinasi Konsumsi Yang Mampu Diperoleh Dengan Diperoleh Konsumen Dengan Pendapatannya Nah Dalam hal ini Dicontohkan Dengan Sebuah Anggaran Sebesar Rp50.000 Itu Di Mau Membeli Sebuah Barang Dua Buah Barang Yaitu Untuk Mie Ayam Dan Jis Al Pukat Apabila Uang Rp50.000 Itu Dibelikan Untuk Jus Saja Maka Tidak Akan Bisa Membeli Mie Ayam Jika Mau Membeli Mie Ayam Maka Pembelian Untuk Jusnya Harus Berkurang Disini Mie Ayam Nya Rp5.000 Dan Jusnya Rp45.000 Kemudian Untuk Yang Lainnya Yang Lainnya Jika Ingin Menambah Lagi Mie Ayam Sebesar Rp10.000 Maka Jusnya Berkurang Menjadi Rp40.000 Mie Ayam Ditambah Lagi Rp15.000 Jusnya Menjadi Rp35.000 Sampai Yang Terakhir Jika Semuanya Diberikan Mie Ayam Rp50.000 Maka Dia Tidak Akan Membeli Jus Alpukat Jadi Disini Garis Anggarannya Itu Rp50.000 Untuk Jus Dan Nol Untuk Mie Ayam Dan Rp50.000 Untuk Mie Ayam Dan Untuk Jus Alpukat Nol Jadi Kalau digambarkan Yang Atasnya Vertikal Itu Mie Ayam Dan Yang Horizontalnya Adalah Jus Alpukat Artinya Jika Mie Ayam Nya Sepuluh Maka Jus Alpukat Nya Adalah Nol Dan Jika Jus Alpukat Nya Sepuluh Mie Ayam Nya Pasti Nol Begitu Nah Anak Anakku Sekalian Bila Digabungkan Antara Kurva Indifference Skop Dengan Budget Lain Akan Seperti Gambar Tersebut Titik Kepuasannya Titik Kepuasannya Akan Terletak Saat Kurva Indifference Bersinggungan Dengan Garis Anggaran Jadi Disitulah Akan Tersiap Titik Kepu Wasan Demikianlah Sesi ini Telah Berakhir Semoga Bermanfaat Dan Bapak Ucapkan Terima kasih Hatun Hun Salam Ekyuribrium Alhamdulillah Dabak 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 Dabak